Halo assalamualaikum kawan-kawan ini King sama Kong itu baru selesai mandi kawan-kawan ini King baru dipelihara sekitar satu minggu dikasih warga kawan-kawan terus kita adopsi sekitar satu satu minggu buat teman sama Kong ini karakternya jinak kawan-kawan suka bercanda juga suka gigit-gigit cuman enggak sakit kawan-kawan jadi gitu cuman enggak sakit gigit bercanda lah kalau yang itu kong dia jenis monpah yang punya ikor panjang kawan-kawan ini King dia jenis berupa King nah jadi udah wangi sekarang kawan-kawan si Kingnya udah wangi si kongnya udah wangi kok si kong tuh kalau selesai mandi dia males diajak main kawan-kawan jadi kalau dia misalkan badannya masih basah kayak gitu dia males mandi bukan sorry sorry malas diajak main tapi kalau si King itu dia suka banget main kawan-kawan enggak bisa di nah kawan-kawan suka banget main dia bentar lagi mau kita keringin badannya mau kita lap ditahan bukin buat kawan-kawan yang pengen tanya-tanya masalah monyet kalian bisa aja DM aku di Instagram kawan-kawan Insya Allah pasti aku jawab buat kawan-kawan yang suka channel tentang perimata atau channel-channel kalau tentang monyet kalian bisa subscribe channel ini kawan-kawan jadi kalau bisa saya mandi si King itu lapar kawan-kawan dia paling suka roti yang kayak gini nih seri-seribuan kita kasih kawan-kawan buat kawan-kawan dia paling dia paling lahap kalau bisa saya mandi mau King white 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 Wah mantap lagi kawan-kawan wah dia paling matap kalau ngangat mantap beda sama kawan-kawan kalau kawan habis selesai mandi dia nggak mau makan kecuali badannya udah kering baru mau ceng wah abisin enak enak nggak minta abisin abisin kong mau mau dia biasanya nggak mau kawan-kawan wah tapi sedikit sih kong lel ya kalau kong ini dia karakternya anteng kawan-kawan jadi kong ini aku adopsin aku adopsi dulu eh waktu pertama kali temen aku yang ngasih kawan-kawan panjang lah pokoknya kalian bisa lihat di video youtube ku yang sebelumnya tentang cerita pertama kali aku ketemu sama kong ini dan kalau si buruk kecil ini ini dikasih warga kawan-kawan sekitar pagi jam 9 ya ada warga yang nganterin buruk ini karena memang buruk ini biasanya masuk rumah orang emang jinak sih buruk ini emang jinak cuma dia tau sendiri lah karakter buruk nah akhirnya dikasih sama warga sekitar katanya tolong diadopsi tolong dipelihara kawan-kawan kebetulan karena aku suka monyet jadi aku pelihara si king ini dan sampai sekarang ini udah hampir 10 harian kawan-kawan aku pelihara king ini jadi ya gak apa ya maksudnya karakternya itu pecicilan beda sih sama mon fight kalau si kong ini karakternya dianteng kalau ini karakternya sedikit sedikit barbar lah tapi enggak 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 itu sih enggak galak sih cari koto king cari koto enggak mau yaudah sampai disini dulu kawan-kawan video singkatnya buat kalian yang suka channel tentang primata dan monyet kalian bisa subscribe channel ini kawan-kawan like and share ke teman-teman kalian yang sesama suka dunia monyet thank you selamat menikmati